Terima kasih. 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 Serius, gak inget? Gue gak pernah inget apa-apa soal dia ngantriin kita. Yang gue inget terakhir tuh kita di sekolahan. Terus lo jalan duluan. Pas kita habis ngomongin Tio kan? Steffinologa. Steffinologa. Apa maksud lo semua ini? Karir gue udah hancur, gak? Semua pengorbanan gue selama ini gak ada artinya semua di depan lo. Lupa aja lo memang pengen gue hancur, gak? Apa salah gue, gak? Apa salah gue? Gue gak akan bisa lo lupain apa yang lo berbuat gak? Gue gak akan bisa lo lupain apa yang lo berbuat gak? Saya juga melihat bahwa hasil ini akan kita melihat nanti dari CT scan. Apa kemungkinan terburuknya dong? Saya tidak mungkin membicarakannya sekarang. Apa yang disebut amnesia? Saya belum tahu pasti. Tapi ada juga jenis amnesia anterogret. Yaitu kehilangan daya ingat ke depan sebelum dan sesudah peristiwa terjadi. Tapi kamu masih ingat kan kejadian apa hari ini? Tadi saya kedatangan temen cowok saya. Sebelumnya saya sarapan sama mama, sama anak-anak. Sebelumnya juga saya beresin buku, terus mandi dong. Kamu masih ingat kejadian yang kemarin? Kemarin saya sekolah, terus pulang sekolah saya jatuh karena ditendang sama temen saya. Terus, saya gak ingat apa-apa dok. Kecuali pas tadi saya udah bangun. Polol kamu! Aku sampe gara-gara masuk kantor gara-gara kong lepasin dia. Saya jadi sebuah salah, pak. Karena ini menyangkut keluarga bapa. Salah jangan banyak alasan kamu, Dungu! Hah! Masa goblok! Kalau sampai aku masuk penjara, Kau akan kubunuh tau! Terus, saya harus bagaimana pak? Diam kamu! Kalau kamu emang gak bisa mikir, Biar aku yang mikir! Tolong! Saya sangat salut sama Anda. Memang tidak begitu mudah Melaporkan kejahatan pak kamu sendiri. Ya begitulah pak. Siapapun yang melakukan kejahatan itu penjahat pak. Dan penjara lah tempatnya. Ibu harus mengetahui kemungkinan terburuk Atas kerusakan Sarah Volga. Apa yang menimpa dia dokter? Dia menderita short time memory disease. Dia tidak akan mengingat semua kejadian yang menimpangnya setelah benturan. Tapi kan tadi dokter lihat sendiri. Dia bisa mengingat semua kejadian hari ini dokter. Dia tidak akan mengingat lagi setelah dia bangun tidur. Besok ingatannya hanya bisa menyimpan semua peristiwa sebelum dan saat benturan itu menimpannya. Ya Allah. Lantas bagaimana dengan sekolahnya dokter? Bagaimana dia bisa menerima pelajaran? Bagaimana dia bisa mengingat orang yang baru dikenalnya? Sayang tidak bisa bu. Dia tidak akan mengingat saya bahkan penyakitnya setelah dia bangun tidur. Dok. Apakah dia tidak bisa sembuh? Eh maaf pak. Sampai saat ini saya belum tahu ada obat yang bisa menyembuhkannya. Oh gini. Tidak. 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 Lu gak lagi hianatin gue kan, Wak? Ya enggak lah, Gak. Gue gak mungkin nge-hianatin lo, Gak. Justru gue ngelaporin bokap gue ke polisi. Serius, lo ngelaporin bokap lo ke polisi? Iya, Gak. Ternyata tuh bener bokap gue yang ngebakar panti itu. Dan ngebunuh Tio. Hah? Terus, selama ini lo ada di mana? Gue disekap, Gak, sama bokap gue. Untung aja nyokap gue tuh bisa ngebebasin gue. Tapi gue dilarang hubungin siapapun sama nyokap gue, Gak. Sekarang kita tahu, Gak, kalau kita lagi dicari sama bokap gue. Wak, sorry banget ya kalau selama ini gue nge-repotin lo. Enggak apa-apa, Gak. Justru gue harus ngelakuin hal ini, Gak. Ini bukan cuma buat lo doang, Gak. Ini buat gue dan nyokap gue. Dan satu hal lagi, Gak. Ternyata, perkebunan bokap lo itu dibakar sama bokap gue juga, Gak. Lo jangan bilang siapa-siapa ya kalau gue telfon, Gak. Ya udah, ntar gue telfon lo lagi, karena masih banyak persoalan yang harus lo tahu. Oke? Baik, Gak. Gak. Gue masih sayang sama lo. Terima kasih, Ewa. Terima kasih, Ewa. Dokternya bilang apa, Ma? Kamu sehat kok. Pada dasarnya, gak ada gangguan berarti sama kamu. Papa kok ngomongan jadi kayak dokter gitu sih? Emang dokternya gak bilang aku sakit apa? Iya. Ya, seperti yang kamu gelukan itu. Apa? Aku jadi pelupa. Gitu. Kita ngomongnya di rumah aja ya. Bun, jangan-jangan si Olga gagal rotak lagi. Ah, ngaco lo. Kemarin aja dia udah bisa jalan. Lagian, Bim, yang namanya gagal rotak tuh pasti muntah-muntah, Bim. Memangnya gejala-gejar rotak harus kayak gitu? Ya, gak juga sih. Contohnya kayak lo tuh. Wah, sialan lo. Gue serius. Pokoknya, kalau Olga sampai kenapa-napa, abis tuh si Dina masih wita. Gue kerjain, beneran? Udahlah, Bim. Justru, dengan gak datangnya Olga tuh, lo harus buka pikiran, Bim. Open your mind, oke? Eh, gue punya ide nih. Gimana kalau lo coba cari cewek yang baru buat penjajakan, Bim? Wah, lo udah salah nilai gue, Bon. Gue tuh bukan tipe cowok yang astia. Ngerti lo? Alah. Punya cewek aja belum. Ngelet nih. San! Sandra! Hai, Bonar! Hai, Bim-Bim! Idih, 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 idih. Kenapa itu, Bon? Cacingan? Bego lo. Itu tandanya dia suka sama lo. Gak amat. Hai, Bonar. Bener ya, kata kamu. Kamu juara kelas, terus anak band juga. Ah, percumaan suka. Kamu suka-suka. Eh, apaan sih lo men, cemek-cemek? Nah, kenapa ya kalau gue anak band? Ih, kok galak banget sih. Bentar ya, San. Bim, lo kalau ngomong sama cewek manis dikit dong. Udah, gapapa. Gue suka kok. Cua terus terang kayak dia nih. Suka-suka. Eh, Bim-Bim, dia suka sama lo, Bim. Kak Funky. Eh, jangan salah lo. Eh, gue kasih tau rasanya ya. Di pusarnya men, ada tato men. Tato. Oh, ayah bener. Eh, udah belum ngobrolnya. Kok dicuekin sih? Udah, yaudah. Sekarang kita ngobrol yuk. Iya, iya. Oke deh, siap. Ati. Asyik. Aduh, Bim-Bim. Bim, apaan sih? Apa sih, Bim-Bim? Biar yang pertama. Biar yang pertama. Biar apa, aduh. Aduh, 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 Aduh. Haneh, Aduh. Wah, asli lu sekarang nyetir. Bu, lu liatin nih, Bu. Ini. Astaga, San. Lu kok jadi kayak gini sih? Gila nih, temen lu. Habis nih gue sama dia. Ya ampun, Bim. Lu apain dia sih, Bim? Kagak gue mau bawain. Gue cuma nggilat tato men. Terus gue dandanin kayak gini. Kayak enak panget. Yalah, yalah. Jadi, tadi di dalam lu tuh, lu cuma make-upin dia doang. Iya. Keren nih, kayak gini baru temen gua, ngepang, ngepang, ngepang. Lu keren banget tuh. Gila loh gua laporin pas kolon, Tin. Oh jangan, San. Bis, bis, bis. Ma, ngapain sih kita ke sini? Mama gak akan berhenti minta tanggung jawab ke papamu untuk masa depan kita, Citra. Mama gak usah menghayal, Ma. Orang yang mama bilang sebagai papa aku itu gak mau nerima kita. Citra, kamu jangan lancang ya. Kamu pikir kamu tuh lebih pintar dari Mama? Ma, kok memang dia nerima aku? Tadi malam kita gak nginep di hotel, Ma. Mana Praman? Apakah ini? Papamu namanya tidak ada di dalam, Bu. Lebih baik ibu duduk, sebentar lagi papamu namanya datang. Ah, jangan kamu pikir saya gak tau kebiasaan dia. Apa maksud ibu? Eh, kamu jangan bohong ya sama saya. Kalau udah kayak gini, dia gak akan berani muncul dari tempat persembunyiannya di dalam. Ibu menuduh saya berbohong. Jawab aja pertanyaan saya, dia ada di dalam kan. Wah, apa-apaan sih? Dia pasti bersekongkol sama Pramana. Dan mereka sengaja bohong supaya kita gak bisa menemui dia. Ibu jangan menuduh saya sembarangan ya. Emangnya kenapa? Kamu gak tau siapa saya. Saya juga istrinya Pramana, jadi kamu jangan lancang sama saya. Ih, aku ngaku istri orang lagi. Apa kamu bilang? Eh, kamu mau saya suruh dia untuk pecat kamu supaya mulut jahil kamu tuh gak ada lagi di kantor ini. Sekarang ibu tinggal pilih. Ibu duduk di sana atau saya panggilkan satpam untuk mengeluarkan ibu. Kurang ajar kamu! Jaga mulut kamu ya! Jangan setar perempuan gak tau malu! Apa kamu bilang? Hei brexit! Cik! Citra! Apa yang kita harus katakan sama dia, Pa? Masa depannya. Mama gak tega liat dia. Kalaupun kita katakan sekarang, Ma. Pasti besok dia sudah lupa lagi. Ya Allah. Kita harus menjaga semangatnya, Ma. Jangan sampai dia kecewa barang sehari pun. Takutnya dia patah semangat dan bertindak nekat. Apa kita harus berpura-pura terus? Tidak, Ma. Kita akan mengatakannya. Tapi setelah kita konsultasi dengan para ahli. Kalo gue gak bisa inget kejadian kemarin, Berarti mungkin aja ya San Dimas gak boong. Gak. Aku yakin Dimas itu udah jujur sama kamu. Ber... Berarti gue... Jadian dong sama dia. Halo, Dimas. Masih marah ya sama gue? Puas lo gak? Puas! Lu pikir gue akan terpuruk dengan apa yang lu perbuat? Lu salah gak? Lu salah! Gue tetap akan menjalankan hidup gue. Gue akan tetap ngajar. Gue akan selalu bernafas. Meskipun harus gue lewati ini tanpa lo. Segitunya ya, Dim. Gue ngecewain lo. Ngecewain? Enggakkah? Lo hanya menghancurkan hidup gue. Lo menghancurkan cita-cita gue. Dan lo mempermainkan perasaan gue yang tulus sama Luga. Senang lo ngeliat gue kayak gini. Aduh, Dimas. Maaf banget. Gue gak maksud ngelakuin semua ini. Gue tuh ngelakuinnya tanpa sadar, Dim. Kak Dimas? San, lo tolongin gue dong telfonin Dimas. Jelasin sama dia semuanya. Gue gak mau dia salah sangka. Gue gak mau nyakitin Dimas, San. Gue tuh suka sama dia. Iya. Gue bener-bener kecewa sama dia deh. Sejujurnya ini pertama kali gue sayang banget sama cewek. Tapi apa yang terjadi? Gue malah disakitin seperti ini deh. Heran deh. Gak biasa-biasanya oga kayak gini. Dia tuh kalo komit gak mungkin main-main, Kak. Apalagi dia tuh suka sama Kak Dimas. Emang sih, dia emang agak jaga jarak gitu. Tapi tuh karena dia merasa bersalah atas kematiannya Kak Tio. Lagian kenapa yang juga sih dia mainin Kak Dimas? Iya bisa aja dah. Dia ingin gue kembali lagi sama Ellen. Tapi yang gue heran kenapa dia begitu jahat. Nunggu sampe gue jatuh cinta terus dia menghancurkan semua harapan gue. Gue gak bakal maafin dia dah. Gak bakal. Ya, Kak Dimas jangan ngomong kayak gitu dong. Gue juga gak tau pasti apa yang terjadi. Tapi, tapi gue yakin banget dibalikin semua tuh pasti ada apa-apanya. Olga gak mungkin seperti kayak gini. Lagian, kalo Kak Dimas mau, gue bisa kan nemuin Kak Dimas sama Olga. Gue harganya kebaikan lo dah. Tapi gue gak bisa. Gue harus terus sakit hati sama dia. Jadi Kak Dimas dendam. Kak Dimas mau balik nyakitin Olga. Kak Dimas gak bisa ngebohongin diri Kak Dimas sendiri. Kak Dimas tuh sayang sama Olga dan Olga juga sayang sama Kak Dimas. Buat apa dah? Apa yang harus gue belain-belain? Tadi aja pada saat telepon dia gak ada rasa penyesalan sedikitpun. Terus untuk apa? Ya, yaudah. Tapi Kak Dimas mau kan ketemu sama Olga. Tinggal ini aja. Ya? Oh ya? Aduh! Gimana sih lo? Gak punya mata kali ya? Buta lo jalan segini gini juga. Maaf ya, Bang. Maaf ya. Tidak. 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 Tapi mama rasanya gak tega juga, Wak Melihat papamu harus berakhir di penjara Tapi itu udah seharusnya, Ma Sampai kapan sih kita harus ketakutan dan ngumpet kayak gini? Tapi walau bagaimanapun Dia itu papamu, Wak Tapi dia tuh jahat, Ma, untuk banyak orang Dan dia itu pengkhianat yang udah mengkhianati mama Udah lah, Ma Mama gak usah khawatir Dewa pasti akan jagain mama Dan Dewa pasti akan ngelindungin mama seperti yang dia lakuin Mudah-mudahan aja Di penjara akan mengurangi perbuatan jahat dia, Ma Yang dia lakukan selama ini Tapi kamu gak boleh membenci papakamu, ya, Wak? Aku gak benci dia, Ma Aku cuma benci sama kelakuan dia doang Terus kita disini ngapain dong, Sang? Ya nunggu dong, emang mau ngapain lagi? Aduh, capek dia jadi kemenconge Ya, resiko Dimas, gue minta maaf ya soalnya kemarin itu Asli bener, demi Allah Gue gak inget sama sekali lo nganterin gue Gue aja baru tau pas Santi ngomong sama gue Gak Terus buat apa lo bilang sama gue Lo gak akan melupakan kejadian itu seumur hidup lo? Gue juga gak tau, Dim, asli Gue bener-bener gak inget Mungkin waktu itu di sekolah Pas gue jatuh, kepala gue kebentur kali, ya Maksud lo Lo lupa ingatan, gitu? Tapi yang pasti sih ada yang gak beres nih sama kepala gue Lo serius, gue? Udah deh, Dimas Gue sekarang pengen Lo ngulangin lagi apa yang lo omongin sama gue waktu itu Gak, Gak Tunggu deh Lo gak berniat mempermainkan gue lagi, kan? Gak, Dimas Gue cuma pengen lo ngulangin lagi apa yang lo omongin ke gue waktu itu Kenapa, Gak? Kenapa semua itu bisa terjadi? Lo udah bikin gue takut Gue juga gak tau, Dimas Tapi yang pasti Gue gak pengen kehilangan momen itu Makanya gue kesini Karena gue pengen lo ngomongin lagi ke gue Biar gue bisa denger Gue sayang sama lo, Gak Cuma itu aja Cuma itu yang gue ingat Gue juga sayang banget sama lo, Dimas Olga Kau masukin Santi Ibu mau bicara sama kamu Mah Mama gak akan marahin Santi, kan? Karena tadi aku yang punya ide untuk apa minta dulu Olga Kami tidak akan marahin dia Ayo Kamu masuk dan istirahat dulu Masa baru pulang dari rumah sakit kamu keluyuran Santi Kamu tahu gak sih apa yang sudah kamu lakukan? Maaf ya, Bu Saya udah lancang memetemukan Dimas sama Olga Jadi tadi Dimas ketemu sama Olga? Saya, saya gak tega, Bu Ngeliat Olga sedih Apalagi Olga Cinta sama Dimas Peduli setan sama Dimas Peduli setan dengan cinta-cintaan Kamu tahu gak sih sebenarnya? Perihatan 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 Gagak Dosa apa gue sampe harus nembak lo dua kali Oh jadi nyesel, oke Ya enggak lah Gue gak akan nyesel ga Mesti sepanjang hidup gue, gue harus terus menembak lo Bener, serius Yaudah kalo gitu sekarang lo gue putusin aja lagi Biar kita bisa kayak gini tiap hari Ya jangan lo, masa gak ada kemajuan? Gue harus tiap hari nembak lo Ya pokoknya apapun itu Gue bersyukur banget Karena gue gak harus kehilangan momen kayak gini Berarti besok kalo lo marah-marah terus Gue langsung cium lo aja ya Ya asal gak ketauan nyokap gue aja Tenang aja Dimas bener Rasanya gak sabar banget pengen nunggu besok pagi Dan cepet-cepet ketemu sama dia Bisa kamu bayangkan Betapa dia akan jadi limpahan kemarahan Dimas Kalo sampe besok pagi dia lupa semuanya Maafin saya ya Bu Saya bener-bener gak tau Lalu Apa yang harus saya lakukan Bu Kamu harus berjanji Kamu akan selalu menjaga dia Dan menjauhkan dia dari segala sesuatu yang bisa memperburu kehidupannya Termasuk cintanya sama Dimas Ya Tapi Bu Bagaimana kalo ini Sudah berjalan bertahun-tahun Sementara Olga Terbangun Lalu adik-adik dan semua keluarga kita udah beranjak dewasa Bu Itu juga yang ibu khawatirkan Tapi ibu sudah pasrah Kita serahkan saja semua yang pada yang kuasa Ceritakan juga hal ini pada adik-adik Dan jaga kerahasiaannya Bapak rasa Mereka juga sudah cukup pintar Untuk membantu kita menjaga perasaan Olga Ajak juga mereka berdoa Semoga ada keajaiban Agar dia bisa sembuh Kak Hari ini hari yang bersejarah buat aku Aku jadian sama Dimas Adik kamu Aku sangat bahagia Aku janji gak akan mengecewakan dia Aku janji akan merebut semua kesempatan yang pernah terbuang Saat aku bersama kakak Terima kasih ya Allah Oh iya Dia cinta pertama dalam hidupku Ya Allah Sebuah yang terlihat Yang terjadi pada anak hamba Tidak terlepas dari kuasamu Ya Allah Karena itu Hamba mengembalikannya semua padamu Sembukkan Sembukkanlah dia Tulikan kesempurnaan Penciptaanmu atasnya Ya Allah Engkau Engkau yang maha Mengasih Ini Tambah sangat mengasihi dia Seperti engkau telah mencontohkan Alam tanda-tanda Alam tanda-tanda di alam semesta ini Ya Allah Kambahkanlah doa hamba Bolehkan dia Bolehkan dia Turunkan muzizatmu padanya ya Allah Amin 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 Penemuan mayat ini Baru saja terjadi tadi Di seputar pembukitan Daerah Subang Mayat korban Ditemukan dengan kondisi Yang mengenaskan Dengan luka bakar Yang cukup serius Hingga Wajah korban Tidak dapat dikenali lagi Di tempat kejadian Polisi Juga menemukan dompet Dan identitas korban Yang bernama Pramana Korban diakini Mengalami kecelakaan Dan menabrak sebuah pohon Setelah mobilitas prostok Dari sebuah tertinggi Akhirnya Korban Pramana Rencananya akan dititun Untuk mengetahui Penyebab kematiannya Dan sampai saat ini Polisi belum tahu Penyebab kejadiannya Silahkan tersebut Kamu udah gak ada Gak Gak Kamu di kamar mandi ya Iya Kalau lo mau jalan Jalan duluan aja ya Sen Enggak ah Aku mau bareng kamu aja Yaudah yaudah Gue bentar doang kok Oh yaudah Loh Ini kan mata pelajanan khas Lhasa Ini kan mata pelajanan khas Lhasa Sekarang kan hari Kamis Ya ampun gak Gak Ngapain lo Sen Enggak Aku masukin ya bukunya Aku tunggu depan ya Apa 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 gak nganturkan hari ini Ehm Iya Ya iya Kenapa Aku pake mobil ya Soalnya aku buru-buru Aku tau gak Kamu mau ketemu deh kan Maksud lo Dimas Ya enggak lah Ini kan hari Selasa Gue piket Makanya gue buru-buru Ntar gue udah ambilin Pak Ujo lagi Yuk Gak Ini kan hari Yusandu Gue Gak 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 Kamu bisa gak ngantrein Mama hari ini Gak Kan aku sekolah Gak Mama gak enak badan gak Lagian papa mesti ke kantor Orang papa tadi bilang gak ngantor kok Em Maksud papa Papa ke kantor cuma Agak siang Gimana dong? Ya udah gak apa-apa kali ga. Sekali-kali ini kan gak masuknya. Tolongin deh ga. Mama lemes banget. Ya. Boleh deh. Eh kamu, citra dimana? Kita gak tau Tante. I don't know. Kamu jangan main-main ya. Saya ini gak punya waktu. Emang gak ada Tante. Sejak pergi sama Tante. Dia gak pernah kesini lagi. Bener Tante. Denny aja sampe kangen sama citra. Eh kamu. Mau ya kamu saya tampar? Engga Tante engga. Jangan main-main ya. Galak banget Win. Lah si Paul. Ambil banget citra mulut lo. Emang bener kan. Lu sendiri yang bilang sama kita berdua. Terus aja lo omongin. Pokoknya cari citra sampe ketemu. Kalo gak ketemu. Kalian gak boleh pulang kesini. Ngerti? Tapi demi Tuhan Ayah. Sebaiknya kamu temukan dia atau saya bawa kamu ke kantor polisi dan memenjarakan kamu disana. Kamu jangan lupa. Akte kelahiran citra menjemputkan aku bapaknya. Kamu itu udah gila apa? Saya datang kesini justru saya mau mencari citra. Atau jangan-jangan kalian memang menyembuhkan citra biar bisa menyalahkan saya. Hah? Aku bukan pramanak yang bisa saling tipu dan bersiasat sama kamu tanpa memikirkan nasib anak itu. Binatang. Kalian yang binatang. Kalian laki-laki cuma mau menang sini dan memperalat wanita lemah seperti saya. Kamu bukannya lemah Sonya. Kamu cuma bodoh. Sekarang lebih baik kamu mencari keberadaan citra. Karena seorang ibu seharusnya lebih memikirkan kepentingan anaknya daripada dirinya sendiri. Saya memang mau mencari dia mbak. Saya sadar kalau citra adalah segala-galanya untuk saya. Tapi apa daya saya? Saya bahkan tidak punya apa-apa untuk saya sendiri. Dan saya sudah terjerumus begitu jauh dan dalam di jurang kekotoran ini mbak. Dan saya bahkan sudah tidak punya kehormatan diri untuk saya banggakan depan dia. Kami juga bukannya tidak punya masalah. Setiap manusia pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi dan menghadapinya. Pelajaran yang kita bisa petik dari sebuah masalah adalah bekal terbaik supaya kita bisa bertahan. Ayo sekarang kita sama-sama cari citra. Papa jago Olga ya. Pertanyaan itu gak mungkin mati. Paling juga demam pakai bentur lantai. Gue rasa dia gak sesengaja deh kalau masuknya. Tapi dia pasti takut diomelin sama Dimas. Dia bandit yang mau cari cara. Ya bang, sini lo! Apaan sih? Ya, sini lo! Apaan sih? Apaan sih? Akelah orang sama di cultur. Tolonglah anda! Aku nampus. Ayo, apa yang asli? Ayo, apa yang asli? Ayo, apa yang asli? Ya, asli rencana lo! Baru di mana-mana yang mau kain kita lawan? Ayo, apa yang asli? Ini balasannya atas perbuatan kalian sama Olga! Biar mampus lo! Biar mampus lo! Hei! Gimana ya, Aslan? Kepake juga ini lo! He? Lo bilang gak sama mereka? Ini pelajaran pertama dari kita! Kalo misalkan sampe ada apa-apa sama Olga lagi, Mereka gua abisin! Oke, cuy! Ingat itu! Yee! Wahahahaha! Astaga! Eh! Lo berdua orang sampe jurik! Lo nyentrik asli kayak baik-baik kembar siang lo! Gokel lo! Haluu! Wサ election Umusik wawas Oh hai Ngapain lo disitu? Bukannya ngetok dulu atau telpon dari depan kek? Gue sengaja gak nganelpon lo dulu Karena gue pengen denger suara lo langsung dari bibir lo Lagian kan lo juga tau nyokap lo gimana sama gue So akrab banget deh lo Nyokap gue tuh baik lagi orangnya Eh Lo kok gak sekolah sih? Gue kangen nih Beneran? Hah? Sejak apa lo jadi kangen sama gue? Hah? Gue tau lo pengen ngerjain gue lagi ya Gaya Udah deh udah gak mempan udah basi Ya kan? Hei Sedang apa kamu disitu? Ayo lo Gak Tolong gak Biarin aja Rasain aja tuh Lo tegak banget sih Gue kan colo Hei Kamu mau setriakin maling ya? Seenaknya aja masuk rumah orang Memang orang tua kamu gak ngajar sopan santun? Eh cepet keluar Iya Hah? Gak tau jalan luarnya kan? Tau 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 Gak 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 Dan setelah kamu pergi dari sini Jangan coba-coba kembali ke rumah ini dan menunjukkan muka kamu Berarti kamu Om Om Tunggu Saya memang salah masuk rumah ini tanpa izin Baik Saya minta maaf Tapi kalau saya harus dukung seperti itu Itu bukannya kelebihan Om Kita ini salah mencintai Saya mencintai Olga Papa Papa kenapa sih marah-marahnya berlebihan banget? Dia kan teman aku bukan maling, Pa Gak Kasuk Tolong, Kak Biar Papa nasihati anak ini Papa gak marah Cuma ada aturan di rumah ini yang dia harus tahu Oke Papa gak akan kasar sama dia Ya Tolong turutin Pak Masuk Gak Dia berang Eh Apa yang kamu bilang soal hubungan kamu sama anak saya? Saya mencintai Olga Sebaiknya kamu lupakan semua itu Saya serius Om Saya gak bisa terima ini Om Saya mencintai Olga Begitu julia dengan Olga Om Kami udah dewasa dan kami berapa menutupkan pilihan kami sendiri Jadi Om gak punya hak apa-apa Saya tahu Saya tahu semuanya Tapi apa yang kamu katakan semua itu sudah tidak berlaku Memangnya kenapa? Karena dia tidak akan bisa mengingatnya Dia hanya bisa mengingat apa yang dia lakukan Sebelum dia terjatuh di sekolah Dua hari yang lama Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Sampai jumpa di video selanjutnya